Halo sahabat catur, kita jumpa lagi pada video kali ini saya akan membagikan 4 buah skakmat sadis dan brutal dalam pembukaan gamit mora yang telah diabadikan dalam sejarah catur dunia. Bagaimana keseruan permainannya? Mari kita lihat videonya sampai habis. Sekarang kita mulai partai yang pertama. Dimainkan tahun 1901, putih dipegang oleh Jose Raul Capablanca dan hitam oleh E. Del Monte. E4, C5 ini adalah pertahanan Cecilia. D4 ini lain namakan dengan gamit mora. Pertahanan Cecilia gamit mora. C pukul D Kuda F3 Bidak E5 Bidak C3 Hitam kuda C6 C pukul D Hitam gajah B4 Skak Gajah tutup D2 Menteri E7 Menteri E7 Disini hitam melakukan langkah yang lemah. Lebih baik disini Gajah pukul gajah Menteri pukul gajah Kuda F6 Kuda C3 Bidak pukul bidak Putih kuda pukul bidak Hitam brokade Dan posisi masih tetap berimbang. Kita lanjut ke langkah partai. Disini Menteri E7 Putih bidak D5 Mengancam kuda Kuda D8 Gajah D3 Putih gajah pukul gajah skak Kuda B pukul D2 Hitam bidak D6 Putih benteng C1 Hitam A6 Putih kuda C4 Hitam gajah D7 Putih kuda B6 Mengancam benteng Benteng B8 Menteri C2 Gajah B4 G4 Mingkat kuda Hitam putih bidak H3 Mengancam gajah Gajah pukul kuda Menteri A5 A4 Skak Kuda Tutup C6 Bidak pukul kuda Menteri C7 Bidak pukul bidak B6 Skak Open skak Raja F8 Benteng pukul menteri Kuda F6 Putih Kuda D7 Skak Kuda pukul kuda Menteri pukul kuda Mengancam mat di F7 Gajah H5 Meliru mat Benteng C8 Skak Benteng pukul benteng Bidak pukul benteng C8 Jadi menteri Skak mat Sekarang partai yang kedua Dimainkan tahun 1905 Putih Putih dipegang oleh Kribel Dan hitam oleh Frederick Maltan E4 C5 D4 C pukul D Menteri pukul D4 Kuda C6 Mengancam menteri Menteri E3 Bidak E5 Bidak E5 Putih Bidak A3 Gajah E7 Kuda F3 Hitam kuda F6 Putih Bidak H3 Hitam Bidak D5 Putih Bidak Bidak Pukul Bidak Disini putih Melakukan langkah Yang agak lemah Lebih baik disini Kuda D2 Hitam brokade Putih Gajah E2 Dan posisi hitam Tidaklah sejelek Yang di Partai Kita lanjutkan Langkah partai Disini Bidak Pukul Bidak Kuda Pukul Bidak Mengancam menteri Menteri D3 Bidak F5 Putih Menteri E2 Bidak E4 Mengancam kuda Kuda G1 Hitam Brokade Putih Bidak F4 Hitam Gajah H4 Skak Raja D1 Huda E3 Double Skak Skak Dan hitam Dan hitam oleh Geno Zekeli E4 C5 D4 C Pukul D Kuda F3 Kuda C6 Kuda Pukul Kuda Bida E6 Kuda F6 Kuda F6 Kuda D B5 Gajah B4 Kuda B4 Kuda Bidak A3 Mengancam Gajah Gajah Pukul Kuda Kuda Pukul Gajah Bidak D5 Putih E Pukul D Hitam E Pukul D Putih Gajah D3 Hitam Rokade Putih Rokade Hitam Gajah G4 Mengancam Menteri Bidak F3 Mengancam Gajah Gajah E6 Putih Gajah G5 Mengikat Kuda Menteri B6 Skak Raja H1 Menteri Pukul Bidak B2 Dan disini Kita melakukan Langkah Yang lemah Lebih baik Disini Kuda E5 Mengacam Gajah Benteng E1 Mengacam Kuda Kuda Pukul Gajah Menteri Pukul Kuda Hitam Benteng A C8 Dan posisi Masih tetap Berimbang Kita lanjut Ke rangka Partai Disini Menteri Pukul Bidak B2 Sambil Mengancam Kuda Di C3 Hitam Gajah Gajah Pukul Kuda Bidak Pukul Gajah Menteri D2 Melindungi Kuda Di C3 Kuda E5 Mengancam E5 Gajah Putri Kuda A4 Mengancam Menteri Kuda Pukul Bidak F3 Mengancam Menteri Menteri H6 Mengancam Mat Di A7 Benteng Fc8 Melindungi Gajah Pukul Bidak A7 Skak Raja H8 G Pukul F3 Menteri E5 Putri Gajah F5 Open Skak Raja G8 Benteng G1 Skak Dan Hitam Menyerah Satu langkah Lagi Skak Kemat Karena Kalau Dilanjutkan Menteri Tutup Dan Benteng Pukul Menteri Skak Kemat Sekarang Partai Yang keempat Dimainkan Tahun 1935 Putri Dipegang Hidang oleh Jorge Pelikan Dan Hitam oleh Victor Win E4 D4 C5 E4 C Pukul D Kuda F3 Kuda C6 Kuda Pukul Kuda Kuda Pukul Kuda Menteri Pukul Kuda Bidak D6 Gajah E2 Kuda F6 Putri Rokade Bidak Bidak G6 Kuti E5 Bidak Pukul Bidak Menteri Pukul Bidak Bidak A6 Benteng D1 Mengancam Menteri Gajah Menutup D7 Kuda C3 Gajah G7 Gajah F3 Kuda A5 Gajah Mengancam Menteri Menteri Mundur Ke E3 Benteng B8 Gajah Pukul Kuda Bidak Pukul Gajah Kuda D5 Hitam Gajah C6 Mengancam Kuda Menteri G3 Mengancam Gajah Raja E8 Melindungi Gajah Kuda E3 Benteng Mengancam Menteri Menteri C8 Kuda F5 Mengancam Gajah Bila Disini Menteri Pukul Kuda Tentu Putih Pukul Benteng Di B8 Maka Disini Hitam Gajah F6 Putih Gajah H6 Skak Raja E8 Kuda G7 Skak Gajah Pukul Kuda Menteri Pukul Gajah Mengancam Benteng Bida E6 Tempat Lari Raja Menteri Pukul Benteng Skak Raja E7 Gajah G5 Skak Bida Terpaksa Tutup Menteri Pukul Bida F6 Skak Raja Terpaksa E8 Menteri E7 Skak Mat Sahabat Caturi Tadi Empat Buah Partai Skak Mat Paling Sadis Dan Brutal Dalam Pembukaan Gambit Mora Semoga Partai Partai Seperti Ini Bisa Menambah Kawasan Kita Dalam Bermain Catur Sekarang Kita Masuk Sesi Pazer Tema Pazer Kita Kali Ini Pining Atau Mengikat Silahkan Anda Cari Langkah Terbaik Putih Disini Dan Berikan Jawaban Anda Di Koron Komentar Untuk Jawabannya Menar Saya Akan Nge Pin Agar Sahabat Catur Lain Juga Akan Mengetahuinya Oke Sahabat Catur Sampai Disini Video Saya Kali Ini Terima Kasih Buat Anda Sudah Menonton Sampai Jumpa Sampai